Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik disini saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengkonfigurasi Wi-Fi ID di yang akan kita gunakan di repeater menggunakan mikrotik disini yang akan diteruskan ke PC Client di sini oke topologi ini dibuat sederhana yang mungkin bisa dikembangkan untuk share DHCP server ke hub dan ke sejumlah PC host atau client nah disini saya setting Wi-Fi ID ke mikrotik dengan DHCP Client dan kemudian dari mikrotik ini ke PC Client atau bisa langsung ke app menggunakan DHCP server oke dimana DHCP ini menggunakan HP ini oke baik langsung saja kita remote ke mikrotik sini masih defaultnya mikrotik kita klik oke disitu belum ada password password connect remove saja konfigurasinya oke nanti akan disconnect mikrotik karena remote konfigurasi kita remove kita connect lagi menggunakan mimbox ke mikrotik kita lihat oke kita menggunakan make address kemudian connect oke disini sebelumnya untuk keamanan kita menggunakan password terlebih dahulu kita setting admin tadi menggunakan password oke disini klik double klik kemudian password masukkan password yang kita inginkan kemudian kompirmasi password setelah password utama kompirmasi password lagi kemudian oke selanjutnya kita akan melihat interface atau melihat apa yang aktif disini kita akan migrasi ethernet atau wilain yang akan kita gunakan sebagai repeater di mikrotik oke disini ether2 yang masih aktif dan wilain oke kita ganti nama itu double klik kemudian ganti ether menjadi lab untuk saya bagi anda silahkan sesuai anda kemudian oke kemudian double klik ethernet kita ganti disini skanar referter ke wvid supaya ingat ke wvid kemudian defray dan disini posisi wilain masih 脱 aqui yang bagi ternyata kita bisa menggunakan sama sekali unggil dan disini kita bisa menggunakanớwain terapi ketματα selain menggunakan pertuk bilingual Oke kita akan mergefaktif kemudian kita akan hubungkan ke wsp lab kemudian penutup 하나 kita akan amali 很 path agak banyak voit algumas antara insetnya enroll yang dalam dot arm tampil saya akan menggunakan gamutika webid ini sebagai koneksinya kalau sudah konek Oke sudah play lalu oke nah sini mobilasinya sudah terlebih sudah webid kemudian kita akan memberikan alamat pada IP lab etherlab ya etherlab kita lihat disini konfigurasinya pada topologi ini 01 akhirnya Oke kita add kita masukkan 192 168 01 CS24 ethernet yang kita tuji itu etherlab ya etherlab kemudian yang disini ya etherlab yang kita akan beri api oke nah untuk di ACP client yang kita lihat di topologi nah ini kita akan atur agar webid ini memberikan IP ke mikrotik di ACP client kemudian kita add atau kemudian klik tanda plus kemudian pilih lihat disini interface nya sesuaikan dan kemudian apply saja kemudian oke nah disini kita mendapatkan alamat IP dari webid oke nah disini muncul juga dia berarti alamat IP address nya kemudian klik tanda plus saja kemudian kita atur yaitu DHCP server yang akan memberikan alamat IP ke PC Client filter lab next next, biarkan gateway nya next, nah disini kita dapat mengatur berapa jubah host yang bisa aktif dengan menggunakan alamat IP yang diberikan DHCP server mikrotik, misalnya disini saya menggunakan 9 atau ada yang bisa yang lain, bisa juga yang lain 200 misalnya oke disini saya tetap menggunakan 9 klik next kemudian untuk DNS ini yang diberikan mikrotik id, kemudian next biarkan next, oke oke DHCP server sudah terbuat yang kemudian kita akan setting untuk firewall nya kalau kita lihat DNS nya terlebih dahulu untuk bisa jalan internet nya allow request itu dicentang kemudian oke selanjutnya kita tadi yang kita perlukan itu untuk mengkoneksikannya itu ke firewall ke menu firewall ke menu firewall ya kita aktifkan di tab NAT nya klik firewall kemudian klik tab NAT oke kita klik add atau icon plus nah disini kita C nya tetap subnet nah sumbernya karena kita kita referter gunakan alamat IP untuk host sumbernya itu dari DHCP server untuk kekayaan PC yaitu 0 size 24 oke action nya itu masquerade kemudian play oke nah disini sudah terbentuk nah disini kita coba oke untuk login karena kita berikan password tadi jadi harus login terlebih dahulu admin password yang kita masukkan password yang kita buat tadi oke sudah masuk kita coba untuk ping ke google apakah sudah terkoneksi oke terlihat disini sudah terkoneksi ke internet kita akan ping ke google sekarang kita akan coba di pc client disini terlihat buka larang oke login kita coba nah muncul halaman login kita masukkan password WPID yang kita miliki disini kan oke oke kita sudah terkoneksi dengan internet untuk di pc client kita coba buka salah satu web misalnya web nahocode nahocode.com oke terkoneksi terbuka ya halaman webnya kemudian kita coba lagi kita buka youtube klik oke terbuka juga untuk memastikan kita coba search channel nullcode atau bisa yang lain kita buka salah satu video kita coba klik oke sini terlihat bahwa video berjalan ini web kita oke 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 lihat koneksi internet pada halaman web nullcode atau web yang akan kita buka oke setelah ini setelah lagi yang kita buat demikian bagaimana setting wifi id di mikrotik untuk kekayaan sebagai mikrotik ini sebagai privater ke visi kain demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikak yang dikak 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 dikak